Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelas 10 P2 saya Friska Bidyaninsih saya Rahmanulisih kami disini akan mereview salah satu jalan di Kabupaten Cilacep yang namanya merupakan salah satu korban Fristo Agia 30 STKI yaitu Kapten Pierre Tendian Tunggu dulu sebelum mulai ke videonya jangan lupa subscribe channel ini ya buruan subscribe tapi itu enggak bayar loh aku hitungin nih 123 subscribe selamat menikmati hai 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 kami sekarang sudah benar di bawah malang jalan Kapten Pierre Tendian jadi sedikit interpezo aja untuk kalian dan habis ini akan menceritakan sejarah singkat tentang kapten Pierre Tendian guys guys mau tahu penurusnya Pierre Tendian nggak Nih 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 jadi itulah penampakannya say hai 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 Kapten Pierre Tendian lahir pada tanggal 21 Februari 19-19 di Batavia India Belanda dari ayah bernama dokter HL Tendian dan ibu bernama Maria Elizabeth Cornell dia merupakan wanita keturunan Belanda Perancis Kapten Pierre Tendian meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta pada umur 26 tahun Pierre Tendian mengawali karir militernya sebagai badan intelijen dan kemudian diangkat sebagai ajudan paling besar TNI Abdul Haris Nasetio Pada tanggal 1 Oktober 1965 pasukan G30S mendatangi rumah Nasrion untuk mencuriginya Pierre Tendian pada saat ini sedang tertidur di belakang rumah Nasrion dan kemudian mendengar kegaduhan dan suara tembakan di bagian depan rumahnya Beliau kemudian ditakam oleh pasukan G30S karena mengira bahwa Pierre Tendian merupakan Nasrion karena kondisi rumah yang curah pada saat ini Pada tanggal 5 Oktober 1965 Kapten Pierre Tendian diangkat sebagai pahlawan revolusi dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata bersama 6 perwira korban G30S PKI lainnya Ya, itulah sekian video dari kami Jangan lupa like, comment, and subscribe And see you guys in the next video Sekarang Pierre Tendian mengawali karir militernya Terima kasih Terima kasih